Ya Halo semuanya selamat datang di Regi Asana channel gimana kebanyakan sehat benar-benar sehat selalu ya oke pada kesempatan kali ini di malam minggu ini kita bakal sedikit maraton ya jadi ini adalah pengenalan my team untuk season keempat kita benar-benar excited banget untuk kali ini tapi sebelum itu yuk subscribe dulu supaya channel ini makin berkembang all right ini dia kita bisa tahu bahwa kita sudah menjuarai konstruktor ya dan lainnya kita bakal melihat food di sini Senegal yang menjadi driver yang apa ya istilahnya default itu driver timetnya itu season gaya disini yang menang gitu ya dan ya kita bisa lihat di sini kita lagi negosiasi untuk musim musim berikutnya pastinya soalnya udah kelar ya kalau musim tiga mah Oke ini kita masih ada di penghujung season ya jadi negosiasi dulu dan kita berhasil untuk dapatkan Senegal jangan ditanya ini bajunya kenapa dan juga mobilnya kenapa gitu ya karena ada upgrade yang belum gua sempat update lagi gitu kan untuk sesi ini gitu kan Oke ini kita bisa lihat dimana Lance troll menjadi juara dunia setelah mengalahkan kita gitu ya jadi kita dikalahkan oleh rekan sendiri gitu ya dengan hasil ini justru tidak diperpanyak kontrak dan balik lagi ke racing poinnya Oke disini seperti biasa ada press conference atau juga interview mengenai musim depan bakal kayak gimana dan ya di next next aja gitu kan sampai akhirnya finish dan dapat duit yang lumayan banyak sih ya untuk apa ya istilahnya nabung gitu ya atau membeli something di musim depan gitu ya Oke nah disini ini adalah surprise berikutnya bahwasanya Rio Haryanto gabungnya ke tim Indonesia ya sementara untuk casisnya mesin mobilnya di sini kita menggunakan Renault karena Renault menang dalam food dan terbukti ya di sini kita bisa lihat performa 100% durability 100% gokil abis sih ya harusnya sih kita bisa ngacir abis-abisan ya dengan menggunakan Renault Oke kayak ini kita cek-cek dulu dan kita bakal menuju musim berikutnya alright ini ini kita pot lagi di sini bahwa timnya adalah tim Indonesia gitu ya tim Indonesia dan kita sesaat lagi bakal melihat gitu ya seperti di Ava liverynya dan ya cek-cek dulu bentar kita skip-skip dulu dan kali ini kita bisa lihat ada car refill yang ada di luar kita dan kita bakal langsung saja untuk kenalkan mobilnya kepada kalian semuanya Hai alright this is it ini dia Mandalika Racing Indonesia F1 pertamanya tim untuk mengarungi musim ini kita bisa lihat di sini the amazing red dan kita bakal fight to the championship ya cus alright this is it ini adalah mobil untuk musim keempat ya di sini yang perlu diperhatikan adalah corak-coraknya termasuk batik yang gua siapkan gitu ya agar really hard buatnya dan ya is okay so far ya kita mendinglah dibanding musim-musim sebelumnya gitu ya Austin Martin juga Indonesian tim dan kali ini kita bakal sedikit upgrade dulu untuk marketing Oke ini paling mahal yang marketing 30 M kita mempersiapkan itu terus powertrain terus juga aerodinamis chassis dan juga durability kita beli semuanya dan Oke kita mampir-mampir dulu lihat di sini gimana kita juga mempersiapkan untuk musim berikutnya ini atau musim ini kita harus menyiapkan mobil paling komplit gitu ya diantara tim-tim yang lain-lain Oh oke di sini ada perbedaan ya gimana di sini kita bisa lihat caras leclerc di Mercedes dan Nobu Haru Matsushita pengganti si leclerc di Ferrari ya ini gokil sih untuk musim kali ini ada beberapa pembalap baru dan leclerc ya yang ada di Mercedes kita kita nggak tahu bakal seperti apa kita bakal langsung saja kalau begitu menuju seri Australia seri Melbourne kita bakal langsung saja mencetipi mobil terbaru kita ini ya here we go all right ini dia kita seperti biasa langsung saja to the point ya one shot qualifying dan race dan kali ini ini dia one shot qualifyingnya hujannya deras banget gak ketulungan kita bisa disini Rio Haryanto justru malah main game bukan main game lihat analisis biasa gitu kan Oke wetbannya dan kita bisa langsung saja disini Rio Haryanto gebar-gebar bersama tim Indonesia tim Madalika Racing Indonesia Pertamina F1 tim panjang banget sih sebenarnya jadi disingkat MRI Pertamina F1 tim gitu ya soalnya kalau MRT belakangnya ada tim juga gitu ya jadi tim-tim gitu kan Oke kali ini kita bisa lihat Rio Haryanto ada di posisi kedua ya leclerc ada di posisi pertama kali ini dan kita bisa lihat apakah iya di posisi kedua Rio Haryanto kita bakal saksikan saja disini ya posisi kedua posisi yang cukup baik ya di mana tracknya cukup trikly karena hujan Oke ini dia untuk seri kali ini leclerc Rio Haryanto dan juga Dani Rikiardo 123 Saint Glide di posisi 11 teammate kita ya kita bakal fight klik abis-abisan di race ya here we go all right ini dia cerah sekali ya dan kali ini di Marathon F1 2020 my team season 4 kita bakal langsungkan race di Melbourne dan kenapa gua bilang maraton karena untuk race sendiri kita naikin jadi 50% ya dan gua juga excited sih bukan masalah apa ya lama enggaknya sih tapi excited dimana kita nanti bakal menggunakan strategi pit stop yang enggak satu kali tapi dua kali gitu kan karena 50% Oke dan kali ini kita bisa lihat dimana Melbourne ini eh kita harus pakati ini track yang cukup sulit dan medium to high gitu ya istilahnya gua bener-bener gak terlalu welcome banget sih soal track ini gitu kan soalnya trikly banget gitu kan istilahnya tapi suka sih suka gitu ya semua track suka cuman triklinya itu yang uh gitu kan gerget Oke kali ini kita bakal segera menuju starting grid yang pertama kalinya di musim baru ini musim 4 wuh gokil sih gua sangat excited banget dengan race kali ini apakah tim Indonesia ini mampu berbicara banyak ya di musim kali ini setelah di musim kedua ya lebih tepatnya di musim kedua ada kita dan juga Senegal ya yang ada di tim Indonesia sekarang di musim 4 ini ada Rio Haryanto yang pindah dari renault ya pindah dari renault Wow gokil sih ini ada pembalap baru ya Noboharu Matsushita dia adalah pembalap Jepang kalau nggak salah sekarang ada di super formula gitu ya karena kalau F2 sekarang itu adanya cuman Yuki Tsunoda aja gitu ya kalau ada yang salah bisa koreksi Oh kita bakal langsung saja menuju res kali ini ditutup oleh khas dan juga Alparo meo ya Oke here we go hai 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 alright kayaknya kita siap-siap untuk Chris dan kita bisa lihat kita bakal menggunakan satu pit stop saja media media apa soft ke hard ya all right ini dia kita bakal langsung saja untuk rest pertama di musim keempat kali ini five likes ya it's lights out and away we go langsung saja kita gebar-gebar-gebar kali ini Rio Haryanto dan apa yang terjadi kali ini langsung memimpin nampaknya harus ada side-by-side dengan Carlos dan berhasil memimpin nampaknya luar biasa sekali Rio Haryanto masih side-by-side luar biasa sekali Oh ada sayap mempertebangan kali ini dari renault sepertinya karena warnanya kuning dan berupaya untuk late-breaking kali ini Rio Haryanto berupaya untuk lebih tenang dan nampaknya Daniel Ricciardo yang haps kehilangan sayapnya I don't know why dan sayang sekali untuk Ricciardo sang tuan rumah kali ini justru harus struggling di awal-awal balapan dan kali ini di 29 lap Melbourne kita berupaya untuk langsung menjauhi kompetitor-kompetitor kita ya yang harus kita waspadai adalah duo Mercedes karena kuat banget Leclerc khas banget gitu ya kuat strong gitu ya Lewis Hamilton juga sama dan ini yang jadi wanti-wanti oleh tim Indonesia di musim kali ini ya Oke kali ini kita bisa lihat di mana Daniel Ricciardo harus kehilangan sayapnya Oh ternyata menabrak ban belakang dari Rio Haryanto cuman gua nggak ngerasain gitu aja sih serius ya gua nggak ngerasain gua ditabrak soalnya ya dan kaget juga sih ya Oke sayang sekali dan kali ini kita bisa lihat di mana kita jarangnya satu detik dengan Daniel Ricciardo karena Daniel Ricciardo otomatis menghambat driver yang ada di belakangnya dan ini menjadi kesempatan kita untuk ngacir abis-abisan gitu kan jadi ya nyantai gitu langsung saja kita bisa lihat di sini Daniel Ricciardo masuk pit stop ya Daniel Ricciardo masuk pit stop di lap pertama dari 29 lap dan gua yakin 50% aja udah mulai apa istilahnya pekerja-pekerja di mali itu nanti di ending dan kali ini kita bisa lihat di mana Senegal kali ini cukup baik ya di posisi belasan tapi ya agak terlalu buruk-buruk amat ini lebih baik daripada di musim kemarin iya di racing poin di racing poin Senegal ini cukup terburuk istilahnya kayak gitu ya jadi di posisi 17-an 18-16 kayak gitu aja terus namun ya sekarang cukup baik sih ya kita bisa lihat ya Senegal ada di belakang McLaren dan jaraknya tidak dinamis ya tapi statis atau tetap ya oke kali ini kita bisa lihat Paster Slap dan Ricciardo ya yang dia ada di posisi paling akhir istilahnya kayak gitu dan sementara itu Rio Haryanto kali ini berupaya untuk di overtaking Lewis Hamilton karena jaraknya 0,1 dan di belakangnya Leclerc 0,2 0,7 Alexander Albon di posisi keempat kali ini harus berhati-hati Rio Haryanto masih berupaya untuk langsung geber-geber terus tapi di belakang Mercedes begitu cepat sekali kali ini berupaya untuk overtaking namun masih cukup sabar kali ini para pembalap yang ada di belakang namun ini dia di lead keempat Rio Haryanto harus dijegal karena Lewis Hamilton menggunakan DRS tadi side-by-side dan lead braking dilakukan Rio Haryanto dibawa pepet oleh Lewis Hamilton masih side-by-side kali ini akhirnya justru Rio Haryanto harus di overtaking oleh Lewis Hamilton sayang sekali harus turun satu posisi kali ini ke posisi kedua Rio Haryanto tapi kita harus realistis ya memang strong banget sih Mercedes ini kali ini kita berupaya untuk langsung mengejar Lewis Hamilton dengan segala cara kali ini kita bisa lihat bagaimana keindahan batik-batik warna biru kali ini mewarnai mobil terbaru dari tim Indonesia dan kali ini berupaya untuk menempel Lewis Hamilton dengan menggunakan DRS apa yang bakal terjadi kali ini lead braking dilakukan Rio Haryanto dan bablas apa jadi kali ini sayang sekali Rio Haryanto harus kehilangan satu dua tiga posisi sekaligus dan turun ke posisi empat lima malahan ya Wow sayang sekali dari posisi dua ya lebih tepatnya tadi harus tekor ya lead braking yang benar-benar nanggung sementara Lewis Hamilton menggunakan triknya tersendiri yaitu early break bukan di breaking poinnya itu sendiri oke kali ini di lap 8 ya dimana kita justru menjadi penghambat untuk driver yang ada di belakangnya seperti Esteban Ocon dan juga Matsushista hmm gua belum biasa menganggilnya Nobuharu ya itu pembalap Jepang yang sebenarnya punya talent ya punya skills dan juga amazing banget di tahun 2019 dan kali ini dibayang-bayangin oleh Esteban Ocon ya kali ini Esteban Ocon nampaknya Wow bisa overtake nyaris saja kali ini dan berpaya untuk masuk dari luar Oh justru harus keluar lintasan apa yang terjadi dengan Esteban Ocon justru malah bablas ke situ ya dia justru mengincar outside ya bukan inside gue gak nyangka sih ya oke kali ini menuju lap 10 atau memang ini lap 10 kita nurut ya ke pitrow kali ini harus masuk pitstop untuk ganti ke ban hard ya oke kayaknya ini dia kita masuk pitstop masuk kita ada di posisi di belakang kita lebih tepatnya ya jatuh posisi berapa tadi itu oke ini dia pitstop pertama kita di musim kali ini dan yang paling awal diantara kita yang lain majusita terus juga di belakangnya Norris atau sains itu ya tadi ya oke kali ini kita ganti ban kali ini oke tumben ya cam dari sini kita dapet ya biasanya gak dapet terus buat my team ya my team gua kamera yang tadi tuh suka gak dapet ya malah ngawur ngebag oke kali ini dia kita keluar dari pitstop dan berani posisi ke-14 menggunakan ban hard sampai finish ya jadi bisa sampai 20 berapa belasan lah istilahnya belasan lap pakai ban hard oke kali ini Rio Haryanto masih terus baik dan cukup baik sih naik ke posisi 9 lainnya Rio Haryanto di depan sudah ada Romain Grosgen yang bersiap untuk di overtake oleh Rio Haryanto karena Romain Grosgen pakai ban medium yang cukup lama pastinya ya old medium sementara soft apa sih new hard ya kalau Rio Haryanto Oke kali ini kita bisa lihat DRS digunakan dan berhasil overtaking cukup mudah Romain Grosgen yang kita naik ke posisi 6 ya cukup baik sih Oke dari lap 13 sekarang dari 29 lap ya tapi rasanya kayak lama banget ya padahal baru setengahnya sih kalau 25% sampai berapa sih 18 atau berapa gitu ya lebih oke kayaknya di lap 14 ya kita beralih posisi ke-6 naik satu peringkat ke posisi lima Kevin Magnussen ada di pitstop ya oke cukup jauh ya enam detik dengan album perstop dan uniknya adalah di depan kita ada dua tim yaitu Red Bull dan juga Mercedes kalau memang seperti ini terus ya udah gitu kan enggak ada yang bisa kita lakukan selain defense ya karena jaraknya jauh banget sih sembilan detik dong sekarang di lap 16 ini dari 29 lap sementara itu di belakang kita Lando Norris berupaya untuk overtaking Rio Haryanto kali ini semakin dekat nampaknya Lando Norris ini dia kita berupaya untuk defense aja karena jaraknya 0,4 0,5 tadi all right masih bersama Radio Haryanto dan juga Lando Norris kali ini cukup tipis ya Lando Norris untuk bisa overtaking tapi kita berhasil untuk menjauhi ya 0,4 0,5 oh Yellow Flag apa yang terjadi ya oh justru melambatnya Lando Norris sayang sekali wow gue kira kenapa ya Yellow Flag itu ternyata Lando Norris ini dapat melanjutkan balapan ya sayang sekali oke pilih luasnya ticker sekarang ya PSG jadi ya masih masih belum bisa menolong kayak gini mah ya dan sekarang di lap 19 bener-bener safety car ya bener-bener safety car karena memang ada pembalap lain nah ini Esteban Ocon harus DNF ya ke Bull ya mobilnya itu asap dan nah itu engine failure ya sayang sekali dan kali ini kita coba peruntungannya masuk pit stop ganti ke ban soft ya mudah-mudahan gitu kan oke itu kan di belakang kita ada beberapa tuh mungkin bisa kita lewati lah setelah nanti green flag ya alright ini dia kok gue jadi pesimis ya maksudnya tadi emang gua pede banget ya udahlah jadi pakai soft gitu kan tapi setelah kayak gini ini kita lihat gua kira gak sampai posisi 13 dong sekarang justru ada posisi ke-15 ya waduh tapi it's okay lah bisa kok ya bisa ya posisi lima lagi minimal ya oke kali ini lap 22 dari 29 lap Rio Haryanto langsung gebel lagi karena sudah green flag kali ini di depan ada Dani Ricciardo yang harus kita lewati satu persatu istilahnya dan minimal kita harus top 10 disini ya karena ini ban soft ya harusnya emang mudah untuk bisa overtaking driver lain dan ya kita bisa lihat disini cukup baik ya manuver yang dilakukan oleh Rio Haryanto berhasil overtaking Dani Ricciardo kali ini di depan ada Niklas Latifi berada di posisi ke-13 ini dia masuk dari dalam wow luar biasa sekali nyaris saja keluar lintasan dan harus under control tapi cukup baik dan sekarang Rio Haryanto berupaya untuk menempel Kevin Magnusson ini dia Kevin Magnusson lead braking dilakukan oleh Rio Haryanto cukup baik 3 driver berhasil di overtake dengan cukup mudah sementara itu di depan ada Josh Russell kali ini di posisi 11 Rio Haryanto berupaya untuk menempel tapi memang belum ada di RS lagi sih oke kali ini lead braking bakal dilakukan oleh Rio Haryanto lagi dan cukup baik 4 driver berhasil kita lewati dengan cukup mudah dan kali ini ada Pierre Gasly yang berada di posisi 10 dia disuruh pakai oh ini ya IRS ya tapi situasi kayak gini agak sulit dan sedikit nanggung ya untuk overtaking Pierre Gasly tapi cukup baik dan di depan sekarang ada juara bertahan yaitu Lance Troll yang sekarang ada di racing point oke lead braking dan cukup baik sekali Rio Haryanto gokil ya Rio Haryanto on fire ya di beberapa lap ini pakai ban soft ya karena ya mudah gitu kan ini di depannya pakai ban medium pakai ban hard dan pasti udah oh itu udah kolot udah tua ya oke cukup baik untuk bisa overtaking Sergio Perez kali ini ya dan kita sekarang ada di posisi 8 di posisi 7 ada Sebastian Petal kali ini harus bisa ya untuk overtake satu persatu dan lead braking dilakukan oh 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 sedikit memaksa sayang sekali sorry guys oke Rio Haryanto sedikit memaksa tadi untuk bisa mendapatkan posisi fatal dan sekarang di lap 22 U3 menyisakan 3 lap saja Rio Haryanto berhadapan dengan CS nya sendiri yaitu Saint Goliath kali ini berupaya untuk masuk dan oh masih belum saatnya kali ini Saint Goliath masih cukup baik defense nya dan masih ada side by side oh nyaris saja sedikit sentuhan dilakukan oleh keduanya kali ini yang berupaya untuk overtaking Rio Haryanto dari luar outside dan berhasil luar biasa sekali Rio Haryanto naik lagi posisinya dan luar biasa ya Saint Goliath justru memberikan perlawanan yang cukup berarti untuk Rio Haryanto jadinya kita agak sedikit sulit untuk overtaking si Carlos Sain sejujur ya karena kita bisa lihat disini jaraknya 1,6 dan labnya gak banyak sih tinggal 3 lap atau 2 lap setengah ya dan sekarang di lap 29 atau lap terakhir Rio Haryanto berhadapan dengan Carlos Sain dan si Carlos Sain ini adalah calon driver Ferrari di tahun depan ya di 2021 masalahnya disini adalah dia cepet banget ya di lap terakhir ini gak ada yang bisa melawan dan ya namanya sulit untuk bisa overtaking Sain dan Carlos Sain sudah finish di posisi pertama dong sementara itu Rio Haryanto di posisi ke oh kita bisa lihat disini sedikit sentuhan dan ya nanggung sekali untuk bisa belok ya wah ah ngakak ini harusnya kita gak ganti ban nah kan pasti ada yang pikiran kayak gitu kan gua pasti dan yakin ada yang mikir ah bang harusnya gak ganti ban tapi ya peruntungan sih ya berarti ya namanya 50% jadi ada 2 pit stop istilahnya dan kita udah mencoba kayak taktik-taktik yang mesti kita coba di race berikutnya tepatnya di Bahrain yang sekarang gak apa-apa lah agak ambiar ya strateginya mungkin di seri berikutnya kita berupaya untuk tampil lebih baik lagi dan pastinya kita evaluasi ya oke nampaknya ini dia podium untuk seri kali ini Leclerc Hamilton dan juga Max Perstappen luar biasa sekali congrats ya untuk ketiganya dan ya gua seneng sekali karena kita bisa ketemu lagi di main team career ya di season keempat ini awesome banget pengenalannya yang luar biasa terus juga race-nya yang luar biasa driver yang luar biasa ada pembaharu gitu ya dan ya ini dia hasil akhir Leclerc Hamilton Perstappen Rio Haryanto ke-6 Saint-Gliel di posisi 7 luar biasa sekali langsung dapet poin Saint-Gliel di musim kali ini berubah di seri berikutnya bisa jauh lebih baik lagi alright so paling segitu saja maraton kita pada malam ini jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini makin berkembang, makin maju kita bakal ketemu lagi di next video selamat menikmati terima kasih tetap semangat untuk kalian semuanya tetap sehat untuk kalian semuanya bye bye chau sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax